Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang hebat serta soleh dan yang soleh Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita berada pada program pelajar dari rumah Materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Anak-anak semuanya, bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini Silahkan terlebih dahulu kalian subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan dalam memberitahuan video-video pelajaran pendidikan agama Islam berikutnya Anak-anak semuanya, terlebih dahulu marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca doa sebelum belajar Agar kalian semuanya diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah Amin, amin, ya robbal alamin Selamat belajar bagi kalian semuanya Anak-anak yang hebat serta soleh dan soleha Kali ini kita berada pada pertemuan satu pelajaran sebelas Yang berjudul Bacaan Solat Allah SWT mencintai orang yang mendirikan solat Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan mendirikan solat Karena Allah SWT akan memberikan banyak pahala Agar solatmu benar, kamu harus hafal bacaannya Bagaimana kah bacaan solat itu? Mari kita pelajari hal-hal berikut ini Yang pertama adalah niat Niat adalah menyengaja sesuatu dibarengi dengan melakukan perbuatan Perniat solat dalam hati hendak mendirikan solat Menjelang takbiratul ikhram Niat solat harus jelas dengan menetapkan dalam hati Jenis solat yang akan dilaksanakan Solat fardu atau wajib disebutkan nama solatnya Selain itu harus jelas pula niat solat sendiri Sebagai imam atau makmum Jika dibunyikan dalam bahasa Arab Contohnya Usul li fardul isya'i arba'a roka'atim mustaqabilal qiblati Adaan makmuman imaman lillahi ta'ala Pertama Takbiratul ikhram Bunyi bacaannya Allahu akbar Artinya Allah maha besar Berikutnya adalah doa iftita Allahu akbar kebira Walhamdulillahi kathira Wasubahana Allah Bukratan Wasiila Inni Wajahdu Wajihya Lilladzi Fadara Samawati Wal Ard Hanifan Musliman Wama Anam Al-Mushrikin Anak-anak semuanya Berikutnya adalah bacaan Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Waiyaka Nasta'in Ihdina Siraat Al-Mustakim Siraat Al-Ladheen An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghub Alayhim Walah Al-Dhalim Al-Minh Amin Kemudian Berikutnya adalah bacaan Ruku Subahana Rabbi Al-Awim Wabihamdi Selanjutnya adalah bacaan Iktidal Kemudian bacaan doa saat sujud Subahana Rabbi Al-A'la Wabihamdi Selanjutnya doa saat duduk diantara dua sujud Rabbi Ufirli Warhamni Wajmuni Warufa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Dan bacaan Tahiya At-tahiyyatul mubarakat Assalawatu At-tayyibat Lillah Assalamu Alayka Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamu Alayna Wa'ala Ibadillahi Assalihin Ashgadu an la ilaha illa Allah Wawashhadu an mehammedan Rasulullah Allahumma sali ala Muhammadin wa'ala alim Muhammad Kama salItya ali Al-Ibrahim Dan yang terakhir adalah bacaan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soleh dan yang soliha Demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini Dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini Silakan kerjakan dengan baik Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!